membaikkan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil kemampuan numerasi di sekolahnya adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar-mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotongroyong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotongroyong, dan SMA Indonesia Maju. Satu tahun kemudian, Pak Dion, Bu Dian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Bu Dian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari, gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Identifikasi Refleksi Benahi Halo sahabat ikut Apakah Anda sudah tahu mengenai platform rapor pendidikan? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan platform yang menyediakan data evaluasi sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu dan capaian hasil belajar satuan pendidikan dan daerah secara komprehensif. Platform rapor pendidikan menjadi sumber data tunggal dan terintegrasi dari berbagai sumber data seperti asesmen nasional, dapodik, dan survei pendidikan tingkat nasional lainnya. Data dari platform ini terdiri dari lima dimensi yang secara komprehensif melihat mutu dan capaian hasil belajar dari satuan pendidikan. Data yang terdapat di rapor pendidikan menjadi dasar analisis kondisi, perencanaan, serta tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan daerah. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun aksi dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan seperti digunakan dalam kegiatan perencanaan berbasis data. Platform rapor pendidikan diharapkan dapat mengurangi beban administratif baik dalam jumlah borang maupun aplikasi yang harus diisi. Temukan informasi seputar rapor pendidikan seperti pertanyaan yang sering ditanyakan, infografik, dan video tutorial pada laman pusat bantuan. Di suatu pagi, Pak Dion, yang merupakan kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Bu Dian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, Kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian asesmen kompetensi minimum sekolahnya sangat baik. Namun, pada bagian survei karakter, sekolahnya memiliki hasil capaian yang masih kurang baik. Pak Dion, Bu Dian, dan Bu Sari dengan para guru mulai membuka platform rapor pendidikan. Mereka merefleksikan capaian sekolahnya lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Hasil analisis tersebut menjadi dasar mereka menyusun program dan kegiatan melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan program Kemendikbut Ristek yang mendorong perbaikan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar-mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotongroyong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotongroyong, dan SMA Indonesia Maju. Satu tahun kemudian, Pak Dion, Budian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Identifikasi Refleksi Benahi Halo sahabat ikut Apakah Anda sudah tahu mengenai platform rapor pendidikan? Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi telah mengembangkan platform yang menyediakan data evaluasi sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu dan capaian hasil belajar satuan pendidikan dan daerah secara komprehensif. Platform rapor pendidikan menjadi sumber data tunggal dan terintegrasi dari berbagai sumber data seperti asesmen nasional, DAPODI, dan survei pendidikan tingkat nasional lainnya. Data dari platform ini terdiri dari lima dimensi yang secara komprehensif melihat mutu dan capaian hasil belajar dari satuan pendidikan. Data yang terdapat di rapor pendidikan menjadi dasar analisis kondisi, perencanaan, serta tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan daerah. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun aksi dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan seperti digunakan dalam kegiatan perencanaan berbasis data. Platform rapor pendidikan diharapkan dapat mengurangi beban administratif baik dalam jumlah borang maupun aplikasi yang harus diisi. Temukan informasi seputar rapor pendidikan seperti pertanyaan yang sering ditanyakan, infografik, dan video tutorial pada laman pusat bantuan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kami di ruang virtual ini yang terhubung melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube di Chain Pautik Tasman dalam acara webinar rapor pendidikan dengan fitur otomasi BPD untuk perencanaan BOS dan BOP tahun 2023. Kami persilakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di menu chat di aplikasi Zoom. Kami informasikan pula bahwa kami memiliki narasumber dan pada saatnya nanti Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada menu Q&A bagi peserta yang terhubung pada aplikasi Zoom atau melalui kolom komentar bagi peserta yang terhubung melalui kanal YouTube. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe pada kanal YouTube di Chain Pautik Tasman. Silakan sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian untuk materi paparan akan dibagikan dalam bentuk link yang dapat Bapak Ibu unduh pada saat paparan selesai disampaikan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kembali kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Di suatu pagi, Pak Dion, yang merupakan Kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Bu Dian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai Kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, Kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian asesmen kompetensi minimum sekolahnya sangat baik. Namun, pada bagian survei karakter, sekolahnya memiliki hasil capaian yang masih kurang baik. Pak Dion, Bu Dian, dan Bu Sari dengan para guru mulai membuka platform rapor pendidikan. Mereka merefleksikan capaian sekolahnya lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Hasil analisis tersebut menjadi dasar mereka menyusun program dan kegiatan melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan program Kemendikbut Ristek yang mendorong perbaikan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil kemampuan numerasi di sekolahnya adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar-mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotong Royong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotong Royong, dan SMA Indonesia Maju. Satu tahun kemudian, Pak Dion, Budian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari, gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Identifikasi Refleksi Benahi Halo sahabat ikut Apakah Anda sudah tahu mengenai platform rapor pendidikan? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan platform yang menyediakan data evaluasi sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu dan capaian hasil belajar satuan pendidikan dan daerah secara komprehensif. Platform rapor pendidikan menjadi sumber data tunggal dan terintegrasi dari berbagai sumber data seperti asesmen nasional, dapodik, dan survei pendidikan tingkat nasional lainnya. Data dari platform ini terdiri dari lima dimensi yang secara komprehensif melihat mutu dan capaian hasil belajar dari satuan pendidikan. Data yang terdapat di rapor pendidikan menjadi dasar analisis kondisi, perencanaan, serta tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan daerah. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun aksi dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan seperti digunakan dalam kegiatan perencanaan berbasis data. Platform rapor pendidikan diharapkan dapat mengurangi beban administratif baik dalam jumlah borang maupun aplikasi yang harus diisi. Temukan informasi seputar rapor pendidikan seperti pertanyaan yang sering ditanyakan, infografik, dan video tutorial pada laman pusat bantuan. Di suatu pagi, Pak Dion, yang merupakan kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Budian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, Kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian asesmen kompetensi minimum sekolahnya sangat baik. Namun, pada bagian survei karakter, sekolahnya memiliki hasil capaian yang masih kurang baik. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari dengan para guru mulai membuka platform rapor pendidikan. Mereka merefleksikan capaian sekolahnya lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Hasil analisis tersebut menjadi dasar mereka menyusun program dan kegiatan melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan program Kemendikbut Ristek yang mendorong perbaikan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil kemampuan numerasi di sekolahnya adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar-mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotong Royong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotong Royong, dan SMA Indonesia Maju. Satu tahun kemudian, Pak Dion, Budian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari, gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Identifikasi Refleksi Benahi Halo sahabat ikut Apakah Anda sudah tahu mengenai platform rapor pendidikan? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan platform yang menyediakan data evaluasi sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu dan capaian hasil belajar satuan pendidikan dan daerah secara komprehensif. Platform rapor pendidikan menjadi sumber data tunggal dan terintegrasi dari berbagai sumber data seperti asesmen nasional, dapodik, dan survei pendidikan tingkat nasional lainnya. Data dari platform ini terdiri dari lima dimensi yang secara komprehensif melihat mutu dan capaian hasil belajar dari satuan pendidikan. Data yang terdapat di rapor pendidikan menjadi dasar analisis kondisi, perencanaan, serta tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan daerah. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun aksi dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan seperti digunakan dalam kegiatan perencanaan berbasis data. Platform rapor pendidikan diharapkan dapat mengurangi beban administratif baik dalam jumlah borang maupun aplikasi yang harus diisi. Temukan informasi seputar rapor pendidikan seperti pertanyaan yang sering ditanyakan, infografik, dan video tutorial pada laman pusat bantuan. Di suatu pagi, Pak Dion, yang merupakan kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Budian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, Kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada ruang virtual ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementik Putri Stek RI. Selamat pagi, Bapak Amin Bito Aditomo, PhD. Selamat pagi, Ibu Rika, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini, Pak? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian juga sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak PLT Direktur Sekolah Menengah Atas, Bapak Winer Jihad Akbar SSVMAK. Selamat pagi, Pak Jihad. Selamat pagi, Ibu Rika. Baik. Kabarnya baik, Pak, pagi ini? Semangat. Ya, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Mohon izin, Pak Amin Bito, apakah acara sudah bisa kita mulai? Mari kita mulai, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemen Dikudristek RI, Yang kami hormati Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Yang kami hormati Sekretaris Badan Standar Kurikulum Pendidikan dan Asesmen Pendidikan, Yang kami hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Atas, Yang kami hormati para Pejabat Eslon II Bilingkungan Kemen Dikudristek RI, Yang kami hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemen Dikudristek RI, Yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, Yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan Seluruh Indonesia, dan Bapak serta Ibu peserta webinar yang kami hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang virtual ini pada hari Senin 19 September 2022 dalam acara webinar Rapor Pendidikan dengan fitur otomasi PBD untuk perencanaan BOS dan BOP tahun 2023. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di ruang virtual ini. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kalau di barat dan karunianya, makawali ikan diri, kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di ruang virtual ini. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan belum rata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sebenarnya Itulah yang dirasakan Ini menampilkan transformasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sekolah seperti ini, tentu tidak mungkin terjadi pembelajar. Juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Inklusif artinya bukan hanya menyediakan akses bagi murid-murid dengan disabilitas, tetapi menciptakan lingkungan yang menerima semua orang, yang membuat semua orang terlepas dari latar belakang agama, latar belakang budaya, sosial, ekonomi, di mana mereka tinggal, merasa nyaman, merasa diterima, merasa senang berada di sekolah. Itu aspek transformasi yang kedua. Jadi yang pertama adalah fokus prioritas pada tumbuh kembang murid, apakah murid bertumbuh berkembang sejak mereka masuk sekolah ini, progres apa yang mereka peroleh dari pengalaman di sekolah. Yang kedua adalah memastikan bahwa sekolah itu aman, menyenangkan, dan inklusif. Karena ini merupakan tentu saja prasyarat dari terjadinya tumbuh kembang murid tadi. Yang ketiga adalah budaya refleksi yang berbasis data. Jadi ini budaya untuk mempertanyakan, untuk bercermin tentang hasil belajar murid dan lingkungan belajar di sekolah tadi. Jadi budaya yang ditandai dengan kebiasaan untuk mengecek progres, untuk mengecek dampak dari apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di sekolah terhadap tumbuh kembang murid dan terhadap kualitas lingkungan belajar di sekolah. Nah ini tiga hal ini yang kita percaya akan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas terus-menerus di sekolah. Refleksi ini penting sekali Bapak dan Ibu, kita tidak bisa kurang-kurang menekankan pentingnya refleksi. Karena yang tahu kondisi sebenarnya yang berinteraksi sehari-hari dengan para murid itu adalah Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah. Nah bukan kami di Kementerian Putri Stek atau bahkan bukan pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Tapi Ibu Bapak guru di sekolah, Ibu Bapak kepala sekolah yang sehari-hari berada di sana dan bergaul, berinteraksi dengan murid. Ini adalah paradigma yang berbeda dari paradigma lama yang ingin kita kikis pelan-pelan Bapak dan Ibu. Jadi paradigma lama di mana pelaku di lapangan Bapak dan Ibu yang ada di sekolah itu lebih banyak menunggu arahan dan mengikuti juknis mata-mata. Ini perlu kita ubah menjadi mindset atau cara berpikir dan rasa berdaya untuk merumuskan sendiri masalah dan prioritas apa yang perlu dipecahkan di sekolah kita. Dan setelah itu merumuskan program, kegiatan, dan solusi-solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau kita sering mengutip perkataan dan filosofi Ki Hajar Dewan Toro tentang manusia merdeka, kita ingin menciptakan manusia-manusia merdeka melalui proses pendidikan. Manusia yang hidupnya secara lahir batin tidak tergantung pada orang lain tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Kalau pada tingkat murid, ini kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila tadi. Tapi ini juga harus menjadi pendekatan yang diterapkan kepada guru dan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Jadi guru, kepala sekolah, itu harus juga merdeka dalam berpikir dan bertindak untuk menumbuh kembangkan potensi murid. Benar dan salah apa yang dilakukan Bapak dan Ibu di sekolah itu benar-salahnya tidak bisa ditentukan oleh instruktur atau pejabat dari pusat, dari pemerintah. Melainkan ditentukan oleh refleksi tentang dampak dari apa yang kita lakukan di sekolah pada tumbuh kembang mundur, pada lingkungan belajar yang dirasakan oleh murid di sekolah. Nah, disinilah peran penting dari rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Rapor pendidikan adalah utamanya merupakan alat bantu untuk melakukan refleksi. Dan refleksi yang berdasarkan data tentang dua hal tadi. Kualitas hasil belajar, literasi dan numerasi dan karakter, dan kualitas lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar. Jadi, Bapak dan Ibu guru kepala sekolah itu bisa menggunakan rapor pendidikan untuk mengetahui, berefleksi tentang potret, literasi, numerasi, karakter murid-murid Bapak-Ibu di sekolah. Bagaimana kemampuan membaca murid-murid, bagaimana kemampuan mereka memahami bacaan fiksi dan non-fiksi. Dan ingat, ini bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia ya, untuk mengembangkan literasi membaca ini. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk bernalar tentang informasi yang mereka baca. Informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan. Dan bacaan ini temanya bisa bermacam-macam. Mulai dari sains, ilmu pengetahuan sosial, sampai keluarga negaraan, Pancasila, dan agama. Jadi, pengembangan kemampuan memahami bacaan sesungguhnya merupakan tugas semua guru. Meskipun memang ada tugas-tugas yang khas, yang penting sekali pada guru bahasa Indonesia, tapi kemampuan bernalarnya itu sejujurnya dikembangkan oleh semua guru. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga bisa melihat potret kualitas lingkungan belajar seperti yang tadi kita lihat di video pengantar ya. Apakah ada problem bullying, atau kekerasan seksual, atau problem intoleransi di sekolah saya. Kalau data asesmen nasional dan rapor pendidikan mengindikasikan ada masalah di aspek-aspek tersebut, maka itu menjadi pemantik bagi Bapak dan Ibu untuk menyelebihan lebih lanjut. Memahami problemnya secara mendalam, dan melakukan perencanaan dan intervensi untuk mengatasi masalah tersebut. Bagi Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan dan Pemda, rapor pendidikan ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk dengan cepat sekali melihat sekolah-sekolah mana saja yang paling perlu dibantu. Sekolah-sekolah mana saja yang gambaran literasi dan numerasinya itu pada zona merah. Kemampuan literasi dan numerasinya jauh dari memadai atau jauh dari standar kompetensi minimum. Sekolah mana saja yang rawan bullying, sekolah mana saja yang rawan memiliki masalah terkait dengan narkoba, dan seterusnya. Ini cukup dengan beberapa klik saja Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan bisa mengidentifikasi sekolah-sekolah tersebut. Dan kemudian merencanakan, membuat perencanaan program-program yang sifatnya afirmatif, yang sifatnya adalah untuk membantu sekolah-sekolah tersebut mengatasi masalah. Bukan dengan cara mengumumkan sekolah-sekolah itu untuk mempermalukan mereka, Bapak dan Ibu. Ini pendekatan yang kami mohon jangan diterapkan oleh teman Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan dan di Pemda. Karena yang diperlukan oleh sekolah-sekolah yang rapornya menemukan ada problem, ada hal yang harus diatasi, yang mereka perlukan adalah bantuan. Bukan untuk diumumkan sehingga mereka mendapatkan nama yang buruk di masyarakat. Ini penting sekali untuk ditekankan, karena sekali lagi filosofi kita bersama adalah refleksi untuk menjadi berdaya, untuk berdaya dalam merumuskan apa yang menjadi masalah dan apa rencana dan program dan kegiatan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Jadi Bapak-Ibu, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pengantar sedikit ini meningkatkan semangat Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara, mempelajari lebih dalam dari Pak Jihad dan tim yang nanti akan memberi informasi lebih detail tentang bagaimana cara melakukan refleksi dan perencanaan berdasarkan rapor pendidikan ini. Selamat mengikuti acara Bapak dan Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan acara hari ini dibuka. Semoga ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menjadikan semua sekolah kita menyenangkan, aman, inklusif, dan menantang bagi anak-anak kita untuk memfasilitasi tumbuh kembang karakter dan kompetensi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anin Dito Aditomo PhD atas arahannya dan membuka acara webinar ini secara resmi. Dan sekiranya Bapak berkenan dapat membersamai kami di acara ini, namun bila Bapak ada agenda kerja lain, kami persilakan berkenan meninggalkan acara. Terima kasih Pak Jihad, berikah. Pohon pamit duduk. Terima kasih Pak Kepan. Terima kasih sekali kami ucapkan atas perkenannya untuk hadir pada acara ini. Selanjutnya adalah sesi paparan yang akan dipandu oleh moderator Saudari Amarina Abaskoro Eskel. Kami persilakan Mbak Riri. Terima kasih Mbak Rika selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Amarina Ananda Abaskoro atau nanti bisa dipanggil Riri dari tim pengembang platform rapor pendidikan GovTech Edu yang akan menjadi moderator pada webinar sosialisasi rapor pendidikan dengan fitur otomasi PBD atau perencanaan berbasis data untuk perencanaan bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun 2023. Untuk diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Winer Jihad Akbar, SSI, MAK selaku PLT Direktur Sekolah Menengah Atas Direkturat Jenderal Paul Dasman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu yang kedua ada Ibu Maria Teresia, ST, MBA selaku tim pengembang rapor pendidikan GovTech Edu. Adapun hari ini, materi yang akan dibawakan adalah perencanaan berbasis data bagi satuan pendidikan dalam perencanaan BOS dan BOP tahun 2023 oleh Pak Jihad lalu diikuti dengan simulasi otomasi PBD oleh Ibu Maria dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi akan terlebih dahulu kami serahkan ke Pak Jihad. Dipersilahkan Pak, silahkan. Terima kasih Mbak Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdik Butristek RI, Bapak Ani Dito Aditomo, PhD. Yang saya hormati, Sekretaris Direkturat Jenderal Paut Dikdas Dikmen, Kemdik Butristek RI, Bapak Dr. Sutanto SHMA. Yang saya hormati, Ibu Maria Teresa, STMBA, narasumber dari tim GovTech, EDU, Bapak Ibu pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan juga jajarannya, keluarga besar Kementerian Pendidikan Riset Teknologi, dan juga Bapak Ibu dari tim GovTech EDU yang membantu kita, Bapak Ibu dari tim BSKAP, dan juga Bapak Ibu dari Dijen Paut Dikdas Dikmen. Dan tentu saja, yang saya hormati pula, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia, Bapak Ibu Kepala UPT Paut Dikdas Dikmen, dari UPT Fokasi, dan juga UPT GTK, Bapak Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak, dan juga Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak, dan tentu saja Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan dari Panak Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dan juga seluruh hadirin peserta rapat webinar sosialisasi rapor pendidikan dengan fitur otomasi PBD untuk perencanaan BOS dan BOP tahun 2023. Pertama-tama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kehadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan dalam mengikuti acara webinar ini dengan aktif dan juga antusias. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita semua selalu mendapat kesehatan dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, tadi telah kita dengarkan bersama arahan dari Pak Nino selaku Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment Pendidikan, bagaimana kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai transformasi satuan pendidikan, bagaimana telah mewujudkan, mengembangkan kebijakan-kebijakan merdeka belajar untuk berfokus pada kompetensi dan karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pemanfaatan, fitur otomasi, perencanaan berbasis data dalam platform rapor pendidikan untuk memanfaatkan perencanaan BOS dan BOP. Dalam hal ini, saya ingin membagi paparan saya dalam tiga subtema atau topik terkait dengan yang pertama adalah BOS dan BOP, sumber utama dari satuan pendidikan yang kita rasa belum optimal. Yang kedua, saya ingin membicarakan mengenai isu prioritas pendidikan berdasarkan asesmen nasional dalam rapor pendidikan, tentu saja. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, kami ingin menjelaskan mengenai fitur otomasi PBD di rapor pendidikan mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh satuan pendidikan tersebut. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, insan pendidikan yang saya hormati, pernahkah menyaksikan di sebuah sekolah sederhana hasil, fasilitas seadanya, tidak bermewah-mewah, tidak bermegah-megahan, namun para siswanya penuh semangat. Belajar dengan rajin, senyum lebar, belajar aktif, ada yang di kelas, ada yang di luar kelas, ada yang dinamis, siswa riang gembira, dan peningkatan kompetensi dan karakter siswa terjadi dengan pesatnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kuncinya, Bapak-Ibu, ada pada fokus kita, pada proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, insan pendidikan yang berbahagia, kita uraikan satu persatu. Kita lihat pertama terkait dengan sumber daya utama anggaran di satuan pendidikan. Yaitu apa, Bapak-Ibu? Yang paling besar adalah tentu saja BOS dan BOP. Mungkin slide selanjutnya. Kita lihat anggaran BOS dan BOP yang menyedot anggaran negara yang begitu besarnya. Ada anggaran BOS, dasmen itu ada 51,6 triliun. Besar sekali. Anggaran BOP paut, 4,25 triliun. BOP kesetaraan, 1,02 triliun. Bapak-Ibu, kalau kita jumlah, lebih dari 56 triliun negara menganggarkan untuk BOS dan BOP. Ini jauh lebih besar dari laba bersih yang diperoleh negara dari perusahaan-perusahaan terbesarnya seperti Pertamina, PLN, maupun Astra. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sangatlah mubazir jika anggaran yang besar yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut disiasiakan berikut saja. Mungkin berikutnya, slide berikutnya akan menceritakan. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang saya hormati, BOS dan BOP bersumber dari anggaran negara. Dan sudah seharusnya lah pemanfaatan BOS dan BOP dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS, sesuai dengan aturan. Ada 5 prinsip-prinsip yang kita ketekankan di sini. Yang pertama adalah fleksibel, yaitu sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Sekolah sekarang diberikan kebebasan untuk membelanjakan BOS dan BOP sesuai dengan aturan. Untuk tujuannya untuk peningkatan hasil belajar. Yang kedua, efektif. Memberikan hasil atau pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan dan disatuan pendidikan yang sudah disampaikan oleh Pak Nino tadi. Bagaimana kita fokus meningkatkan kompetensi dan karakter murid. Bagaimana proses belajarnya, bagaimana menciptakan iklim atau lingkungan di sekolah yang nyaman, aman, dan inklusif. Dan bagaimana menciptakan karakter yang baik. meningkatkan likerasi dan numerasi. Harus efektif. Yang ketiga adalah efisien. Bagaimana anggaran negara tersebut, kita lihat subsidi BBM sudah overload, sehingga BBM harus dinaikkan. Masa? Anggaran yang tidak diutak-utik, BOS dan BOP, tidak dibelanjakan secara efisien. Bagaimana efisien itu meningkatkan kualitas belajar, peserta didik dengan biaya seminimal mungkin. Harus ditekan gitu ya. Dengan hasil yang tetap optimal. Yang keempat adalah akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini anggaran berasal dari negara, berasal dari rakyat, harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Secara keseluruhan, setiap sen anggaran negara tersebut harus ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan logis sesuai dengan aturan perundang-undang. Dan yang terakhir adalah transparan. Bapak, Ibu, dengan adanya teknologi, kita berusaha ada platform-platform yang membuat anggaran BOS dan BOP bisa dilaksanakan secara transparan. Dikelola secara terbuka dan bisa mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Budukan satuan pendidikan. Berikutnya, Bapak, Ibu, berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, BOP, Bantuan Operasional Penyekaran Pendidikan Kesaraan dan juga PAUD, dari 12 kategori penggunaan BOS ini dan 10 kategori BOP, berdasarkan penelitian, satuan pendidikan belum menganggarkan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajarannya. Kita lihat, ada 12, dari 12 BOS itu, ada yang sesuai dengan, kita kategorikan, sesuai dengan mendukung hasil belajar, peningkatan pembelajaran, yaitu terkait nomor 3, kegiatan pelajaran ekstra kurikuler, nomor 2, perpustakaan, ada kegiatan assessment, di nomor 4, assessment dan evaluasi pembelajaran, nomor 6, pengadangan profesi guru, dan lain sebagainya. Dan yang non-kualitas pembelajaran hanya sedikit, yaitu terkait honor, administrasi sekolah, dan sarang-prasarang. Berikutnya, nah ini kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan kajian di slide berikutnya, terhadap pembelajaran BOS tahun 2020. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, yang merah ini, 70 persen penggunaan dana BOS digunakan pada non-kualitas pembelajaran. 70 persen digunakan pada kegiatan non-kualitas pembelajaran. Penggunaan dana BOS belum berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Padahal Bapak Ibu, permasalahan utama pendidikan adalah rendahnya kualitas pembelajaran, dan juga ketimpangan kualitas pembelajaran. Ini seperti kita analogikan, jika kita ada gatel di kepala yang digaruk kaki. Yang enggak nyambung gitu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita lihat slide berikutnya. Sesuai dengan hasil asesmen tahun 2021, asesmen nasional Bapak Ibu, yang sudah dimasukkan dalam rapor pendidikan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, isu prioritas di pendidikan Indonesia adalah numerasi literasi. Yang pertama, di sebelah kiri, itu terlihat bahwa satu dari dua peserta didik, atau kalau kita bisa lihat satu dari dua peserta didik, itu 50 persen. Peserta didik belum mencapai kompetensi minimal literasi. kita bayangkan Bapak Ibu. Hanya separuh yang mencapai minimal literasi. Itu adalah isu yang patut kita prioritaskan. Ini lebih parah lagi yang kedua. Lebih besar dari yang literasi. Dua dari tiga peserta didik, atau lebih dari 60 persen peserta didik belum mencapai kompetensi minimal numerasinya. Kita bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah problem terbesar kita. Ini untuk kompetensi literasi dan numerasi. Belum lagi yang di sebelah kanan. Bapak Ibu, ada terkait lingkungan sekolah, ada belum mendukung pembelajaran. Dibuktikan dari hasil AN tahun lalu, yaitu 22,4 persen atau hampir seperlimanya dari peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan dalam satu tahun terakhir. Bayangkan Bapak Ibu. Seperlima dari anak-anak kita, hampir seperlima, mengalami insiden perundungan. Ditambah lagi Bapak Ibu, di sebelah kanannya lagi, 22,4 persen ini hasil survei, peserta didik, pernah mengalami potensi insiden kekerasan seksual. Miris sekali mendengar data-data tersebut, Bapak Ibu. berikutnya. Nah, untuk mengatasi harga tersebut, Bapak Ibu, sebenarnya Kamdukbut Ristek sudah menyediakan platform rapor pendidikan yang sudah diluncurkan di episode Merdeka Belajar 19 pada 1 April. Mas Menteri menyampaikan bahwa isu literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, itu semua merupakan menjadi fokus capaian yang kita butuh, kita tingkatkan. Ini adalah bukti pentingnya penggunaan dana BOS, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan yang baik yang sudah kita sediakan platformnya. Platform rapor pendidikan menjadi sumber data utama bagi satuan pendidikan untuk mengetahui kualitas pembelajaran jarannya. Sumber data ada sembilan, Bapak Ibu. Ada dari assessment kompetensi minimum, survey karakter, survey lingkungan berbajar, DAPODI, ada dari Kemenak juga, ada dari BPS, Tracer Studio, khusus SMK, platform digital, guru dan kepala sekolah, dan juga dari GTK, Bapak Ibu. Berikutnya, kami, Bapak Ibu, berharap satuan pendidikan dapat memanfaatkan data platform rapor pendidikan sebagai sumber utama untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Yaitu, kita namakan dengan tiga langkah mudah yang kita istilahkan identifikasi, refleksi, dan benahi. dan pada akhirnya dengan konsep seperti ini kita melakukan identifikasi, menemukan masalah berdasarkan indikator yang ada ditampilkan di rapor pendidikan, kemudian Bapak Ibu, kita ingin melakukan refleksi terhadap capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran satuan pendidikan di daerah masing-masing tentunya, kita akan menemukan akar masalahnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kita melakukan benahi, menentukan bentuk konkret perbaikannya seperti apa. Kita rumuskan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran di satuan pendidikan yang akhirnya satuan pendidikan dapat menyusun dokumen kegiatan dan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana kerja tahunan atau RK atau dokumen dokumen anggaran seperti rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. berikutnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu konsep pemanfaatan data platform rapor pendidikan untuk perbaikan kualitas pembelajaran melalui identifikasi refleksi benahi sampai pada penyusunan dokumen perencanaan penganggaran sampai berbalik lagi kepada analisis rapor lagi kita namakan perencanaan berbasis data perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan dalam satuan pendidikan siklus PBD tersebut dimulai dari analisis profil pendidikan akar masalahnya seperti apa kita analisis kita rumuskan program dan kegiatan berdasarkan prioritas akar masalah yang terjadi di satuan pendidikan kemudian memasukkan hasil rumusan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kemudian dilaksanakanlah dokumen perencanaan tersebut dalam implementasi kelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring dan evaluasi dan selanjutnya kembali lagi kepada langkah pertama yaitu melakukan analisis profil pendidikan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus yang terus menerus dan berkelanjutan berikutnya Bapak Ibu untuk mempermudah siklus PBD tersebut langkah-langkah 1-6 tersebut Bapak Ibu Kemdikbud Ristek telah meluncurkan pada tanggal 13 September kemarin fitur baru fitur otomasi perencanaan berbasis data yang ada di platform rapor pendidikan jadi Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu bisa lihat ada tindak lanjut di situ yang kita merah kemudian Bapak Ibu bisa ada rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD dan Bapak Ibu bisa unduh dan bisa dalam bentuk Excel Bapak Ibu bisa melakukan analisis kita akan hadirkan Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Maria di sesi berikutnya detailnya seperti apa detailnya seperti apa ini memang kecil Bapak Ibu ini akan ditunjukkan di slide berikutnya setelah kita klik unduh Bapak Ibu nanti akan ada dan berikutnya Bapak Ibu di slide berikutnya Satuan PAUD nah ini Bapak Ibu untuk berikutnya sebelumnya hanya pada semula Satuan Pendidikan Dikdas dan Dikmen yang bisa mengakses platform rapor pendidikan untuk pelakukan PBD nah sekarang PAUD pun bisa dengan bantuan lembar PBD sebagai alat bantu evaluasi PAUD dan untuk menyusun rencana berikutnya Bapak Ibu nah ini adalah contoh contoh gambaran titur perencanaan berbasis data baik itu PAUD maupun Dikdas Dikmen gitu ya di platform rapor pendidikan ada rekomendasi kegiatannya nah ini memang kecil kita sengaja kecil disini karena nanti akan disimulasikan oleh Mbak Maria nanti disimulasikan nanti Bapak Ibu bisa melakukan cek langsung disini Bapak Ibu ada masalahnya apa identifikasi kemudian ada akar masalahnya seperti apa dan kemudian kita sediakan rekomendasi di Benahi ada identifikasi refleksi Benahi nah di Benahi ini Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan prioritas lima lima prioritas berdasarkan akar masalah yang paling benar-benar kita analisis berdasarkan perhitungan di aplikasi kita otomasi dan ini bersifat terbuka Bapak Ibu ini hanya panduan awal jika Bapak Ibu melihat keseluruhan ada perubahan-perubahan bahkan itu yang kita inginkan Bapak Ibu silakan bisa mengedit ini berdasarkan hasil identifikasi refleksi dan Benahi dari Bapak Ibu yang kita pentingkan adalah alur proses perencanaan berbasis datanya yaitu identifikasi refleksi akar masalahnya apa langsung kita buatkan Benahi dan ini adalah merupakan hanya contoh otomasi yang disediakan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan berbasis data berikutnya Bapak Ibu di slide berikutnya nah ini adalah contoh gambaran fitur perencanaan berbasis data baik itu paut maupun dikdas dikmen di platform rapor pendidikan terkait dengan bagaimana rekomendasi kegiatan ini dihubungkan kepada arkas jadi sudah ada deskripsinya dari benahi tersebut deskripsi benahinya kemudian ada kegiatan-kegiatan dan kita lihat kita petakan Bapak Ibu kita petakan di situ ada dengan pemetaan rekomendasi dengan kode kegiatan di arkas yang dapat dipilih sesuai dengan prioritas rekomendasi perbaikan ini merupakan sambungan rekomendasi program ke kegiatan arkas dari yang tadi nanti akan lebih detail Bapak Ibu ini kecil-kecil memang serang aja kita lakukan nanti ada di sesi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maria yang lebih teknis lagi disertai simulasi fitur otomasi langsung dipraktekan berikutnya dan yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sesi saya ini kami mendorong Bapak Ibu dari UPT Bapak Ibu baik itu UPT PAU Dasmen BPMP B2 PMP Bapak Ibu dari UPT Vokasi dan juga GTK marilah kita bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk membantu Satuan Pendidikan dalam memahami rapor pendidikan dan juga bagaimana kita melaksanakan PBD UPT kita harapkan dapat menolak sosialisasi dan advokasi bagaimana mendorong akselerasi Satuan Pendidikan untuk melaksanakan PBD dan Dinas Pendidikan mohon dukungannya untuk menjaka Satuan Pendidikan di daerahnya masing-masing untuk melaksanakan perencanaan berbasis data dan yang terakhir Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan kami ingin minta bantuan mengkampanyekan fitur rekomendasi PBD di platform rapor pendidikan melalui stakeholder di pendidikan di daerah masing-masing yaitu melalui pengawas dan juga MKKP berikutnya saya tutup Bapak Ibu paparan saya dengan pesan marilah bersama kita susun rencana berbasis data dengan cara identifikasi refleksi benahi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan siswa demikian yang dapat saya sampaikan jika ada kesalahan saya mohon maaf otomasi PBD rapor pendidikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih atas paparannya Pak Jihad amat sangat inspiratif sekali jadi prinsip-prinsip dari pengelolaan dana BOS sendiri itu yaitu fleksibel efektif efisien akuntabel dan transparan dan penganggaran dana BOS saat ini masih terfokus pada komponen non-kualitas pembelajaran Pak Jihad dengan begitu dengan adanya capaian hasil asesmen nasional di rapor pendidikan dapat menjadi fokus satuan pendidikan dalam melakukan penganggaran penganggaran yang ada di satuan pendidikan nah satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan data di rapor pendidikan sebagai sumber data utama yaitu untuk perbaikan kualitas pendidikannya nah baik Bapak Ibu yang saat ini sudah berada di ruangan dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber juga ya di kolom chat nanti tim kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber nah baik sebelum kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya mungkin kita akan saksikan terlebih dahulu video mengenai PBD ini Pak Budi Kepala Sekolah SMA 1 Kota Megah Pak Budi ingin melakukan perencanaan berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus dibenahi Pak Budi berpikir langkah apa yang harus saya ambil dari mana akar masalahnya bagaimana ya cara membenahinya kini ada fitur rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD di rapor pendidikan Pak Budi cukup unduh rekomendasi PBD untuk dapatkan rekomendasi langkah-langkah benahi dari yang paling sederhana di dalam rekomendasi PBD dilengkapi juga 5 prioritas rekomendasi fitur ini bantu mengidentifikasi masalah contohnya kemampuan numerasi indeks karakter iklim keamanan sekolah menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi satuan pendidikan Pak Budi lalu fitur ini membantu merefleksikan akar masalahnya di sini Pak Budi dapat melihat dari mana saja akar masalah dari identifikasi masalah yang perlu dibenahi fitur rekomendasi PBD juga bantu berikan beragam rekomendasi langkah nyata untuk benahi masalah yang menjadi prioritas di satuan pendidikan Pak Budi sehingga Pak Budi jadi lebih tahu langkah pemenan apa yang harus dilakukan Pak Budi berfikir rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD tidak cukup hanya diundus saja dari beragam rekomendasi langkah perlu prioritasisasi dan dibutuhkan kesepakatan bersama agar bisa gotong royong untuk benahi dimulai dari langkah yang paling sederhana ini contoh aksi Pak Budi Pak Budi mengadakan pertemuan periodik bersama semua yang berperan terhadap kualitas satuan pendidikannya tidak lupa Pak Budi mencetak seluruh rekomendasi termasuk 5 prioritas rekomendasi bersama pendidik tenaga kependidikan dan komite sekolah Pak Budi mengevaluasi kembali dan pilih langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama sesuai kebutuhan pembenahan satuan pendidikan sumber daya dan anggaran hasil kesepakatan didokumentasikan dalam tabel yang berisi deskripsi kegiatan dan sumbernya jika dibutuhkan anggaran dapat memasukkan kode kegiatan yang relevan ke dalam RKAS contohnya semua pemangku kepentingan di satuan pendidikan Pak Budi sepakat memulai pembenahan dari kemampuan numerasi langkah sederhana dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang bebas diakses semua pendidik untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi para pendidik dapat mengadakan sesi bersama misalnya setiap Rabu setelah kegiatan mengajar agendanya menonton dan mendiskusikan video inspirasi dalam platform Merdeka Mengajar tentang metode pembelajaran numerasi Lalu bersama komunitas belajar meningkatkan kompetensi dengan berbagai pengetahuan terkait numerasi selanjutnya mempraktikan ke dalam aksi nyata bersama para murid Tidak lupa melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi dampak metode pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan contohnya komite sekolah Pak Budi sudah memberikan contoh cara benahi mulai dari langkah yang paling sederhana bersama semua yang berperan di satuan pendidikannya saatnya giliran Anda praktikan di satuan pendidikan dengan unduh fitur rekomendasi PBD cek prioritas rekomendasi pelajari dan diskusikan bersama semua yang berperan di satuan pendidikan Anda mulai benahi dari yang paling sederhana mulai dari rapor pendidikan ya mungkin kita langsung saja selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Ibu Maria Teresia tentang simulasi rapor pendidikan dan otomasi PBD serta bagaimana cara memanfaatkannya kalau begitu saya langsung saja persilahkan Ibu Maria untuk memulai paparannya terima kasih Mbak Riri selamat pagi Bapak Kepala BESKAP Bapak Sesedit Jen Paudik Dasman Bapak Sekretaris PESKAP Bapak PLT Direktur SMA dan Bapak Ibu peserta webinar selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua tadi kita baru saja mendengarkan paparan dari Pak Jihad mengenai banyak sekali sudah dijelaskan sedikit mengenai otomasi rekomendasi PBD nah saat ini saya akan menjelaskan mengenai fitur baru di platform rapor pendidikan ini mungkin secara teknis Bapak Ibu jadi misalkan kalau saya mungkin menjelaskan terlalu cepat mohon boleh di kolom chat boleh disampaikan kalau saya menjelaskan terlalu cepat nah saya akan share screen apakah screen saya sudah terlihat sudah terlihat oke baik jadi saya ingin sekedar mengingatkan kembali mengenai platform rapor pendidikan ini jadi platform ini yang menyajikan hasil asas supernasional dan data-data lainnya mengenai capaian hasil belajar dalam tampilan yang terintegrasi lalu ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah sebagai bahan refleksi dan identifikasi tantangan pendidikan di wilayah kerja masing-masing lalu untuk dasar menyusun rencana perbaikan pendidikan yang secara lebih akurat dan berbasis data nah lalu saya juga ingin mengingatkan kembali sebelumnya sebelum kita mengakses platform rapor pendidikan saya ingin mengingatkan bahwa untuk mengakselerasi dan memastikan bahwa satuan pendidikan itu dapat memiliki akses Bapak Ibu jadi sebelum untuk mengakses platform rapor pendidikan Bapak Ibu dari satuan pendidikan jadi harus dulu memiliki akun belajar ID lalu setelah itu mengaktifasi akun belajar ID jika sudah diaktifasi Bapak Ibu akan otomatis termapping ke dalam platform rapor pendidikan tapi jika belum diaktifasi kami mohon agar Bapak Ibu dapat mengaktifasi akun belajar ID agar dapat mengakses platform rapor pendidikan dan nantinya Bapak Ibu dapat mengunduh rekomendasi PBD untuk satuan pendidikan masing-masing tadi ini sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Jihad jadi dulu sebelum ada fitur otomasi rekomendasi PBD ini tampilannya itu seperti yang di sebelah kiri jadi hanya mengunduh laporan pendidikan laporan rapor pendidikan sesuai dengan capaian masing-masing nah sekarang sudah ada rekomendasi PBD seperti yang di sebelah kanan lalu untuk satuan paut dulu ketika mengunduh yang didapatkan hanya indikatornya nah sekarang ada indikator rapor pendidikannya itu lebih lengkap dan penjelasannya lebih detail lalu dapat mengunduh lembar PBD juga kita kita langsung saja ke simulasi platform rapor pendidikan nah ini adalah laman depan platform rapor pendidikan Bapak Ibu jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa perlu mengaktivasi akun belajar ID lalu menggunakan akun belajar ID yang sudah diaktivasi untuk masuk ke dalam platform rapor pendidikan saya langsung saja melakukan simulasi apakah layar saya sudah terlihat jadi di sini kita akan membahas dulu mengenai rapor pendidikan dasman dan fitur otomasi rekomendasi PBD untuk Dasman di sini saya akan login sebagai kepala sekolah SMP mohon maaf ini internetnya sedikit tersendat oke Bapak Ibu ini mungkin agak sedikit tersendat mungkin saya jelaskan saja jadi jadi Bapak Ibu untuk satuan pendidikan dasman nanti Bapak Ibu bisa login ke dalam platform rapor pendidikan lalu Bapak Ibu bisa pilih di bagian fitur ini tindak lanjut Bapak Ibu di sini nanti ada tindak lanjut lalu Bapak Ibu klik nanti di sini akan akan terlihat bahwa ada yang bisa diunduk di bagian atas itu ada laporan dari capaian satuan pendidikan tersebut lalu nanti di bawahnya ini ada rekomendasi PBD nah jika Bapak Ibu klik di rekomendasi PBD ini akan ada dua file yang dapat Bapak Ibu unduh yang pertama itu adalah lembar rekomendasi PBD yang seperti ini jadi nanti ini ada tiga dokumen tadi yang seperti saya sampaikan Bapak Ibu ada laporan rapor pendidikan sesuai dengan capaian satuan pendidikan masing-masing lalu ada lembar rekomendasi PBD yaitu lembar ini dan nanti ada urayan kegiatan arkas jadi nanti ada tiga dokumen Bapak Ibu ini untuk urayan kegiatan arkas nah apa sih yang harus dilakukan dengan ini Bapak Ibu nah ini disini ada prioritas rekomendasi jadi tadi yang seperti sudah digelaskan dengan adanya fitur otomasi rekomendasi PBD ini Bapak Ibu jadi kan kalau dulu kita memakai analogi laporan rapor pendidikan itu seperti hasil medical check up jadi hasil medical check up tapi setelah itu bingung apa yang harus dilakukan jadi misalkan saya sakit asam urat saya tuh harus apa gitu loh jadi kalau dulu bingung saya harus apa dengan adanya fitur baru ini maka dari digunakan algoritma dan dengan formulasi maka didapatkan 5 prioritas rekomendasi Bapak Ibu jadi disini ada 5 prioritas rekomendasi yang bisa kita lihat disini nah lalu apa sih yang harus kita lakukan nah lalu disini ada seluruh rekomendasi ada 27 seluruh rekomendasi disini nah Bapak Ibu mungkin bisa saya ke paling satunya lagi sebentar nah jadi yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah di lembar kedua prioritas rekomendasi jadi Bapak Ibu kalau rekomendasi ini kita bisa lakukan editing jadi ada tiga hal yang bisa kita lakukan kita menambahkan menambahkan rekomendasi ini lalu mengurangi tapi menguranginya itu apakah mengurangi satu indikator atau mengurangi sebagian dari benahi ini Bapak Ibu nah jadi contohnya jadi kan ini kondisi ini yang tahu kondisi satuan pendidikan itu pasti Bapak Ibu dari satuan pendidikan jadi misalkan Bapak Ibu merasa oh saya merasa bahwa indikator karakter ini perlu ditambahkan nah jadi dalam rekomendasi ini Bapak Ibu bisa menambahkan jadi Bapak Ibu bisa copy Bapak Ibu masukkan ke dalam lembar kedua nah lalu Bapak Ibu mungkin merasa nanti di kemampuan numerasi ini di indikator pertama ini oh Bapak Ibu merasa bahwa oh kayaknya ini tiga benah ini tidak terlalu cocok dengan kondisi satuan pendidikan saya nah ini Bapak Ibu juga bisa hilangkan dari sini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu hanya berfokus untuk membenahi dua ini itu juga bisa Bapak Ibu nah lalu nanti setelah dari sini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat ke lembaran kurayan kegiatan arkas nah apa yang harus dilakukan dari sini Bapak Ibu kalau kita lihat tadi ini maaf saya agak bolak-balik ke sini Bapak Ibu jadi kan ini untuk benahi satu ini kan pemanfaatan platform mereka mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi nah disini itu dibenahi itu ini benahi satu nah disini kita lihat oh ini peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran ini sebetulnya ini deskripsi benahinya itu cocok dengan yang tadi ada disini Bapak Ibu sudah sesuai nah lalu kita lihat nama kegiatannya apa nah setelah itu Bapak Ibu tambahkan kolom disini Bapak Ibu kalau tadi kan ketika kita mengunduh kolomnya hanya sampai di kolom H nah Bapak Ibu tambahkan kegiatan disini jadi untuk meningkatkan itu kita buat kegiatan peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran lalu kita adakan kegiatan berbagi pengetahuan antar guru terkait numerasi nah lalu kita masuk lagi Bapak Ibu kita masuk lagi ke lembar kerja arkas nah ini kita masukkan benahi yang kita pilih itu tadi di lembar sebelumnya itu ada pemanfaatan platform merdeka mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi nah lalu kegiatannya apa kegiatannya itu tadi peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran nah lalu disini nanti kita berikan detail penjelasan kegiatannya itu apa nah kita karena itu terkait dengan numerasi jadi kita mau melakukan pelatihan guru mata pelajaran yang terkait numerasi lalu kita buat ini untuk rincian belanjanya itu apa oh kita butuh kertas jadi dalam setahun itu kita untuk kegiatan pelatihan guru mata pelajaran kita butuh 5 rim kertas dengan harga satuannya berapa nah lalu kita butuh honor pelatih misalkan satuan pendidikan bapak ibu ingin melakukan 4 kali pelatihan dalam 1 tahun nah ini misalkan harga satuannya berapa ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun nah lalu akan ada snack ini kira-kira 40 potak dalam 1 tahun lalu ini totalnya berapa nah lalu nanti bapak ibu kembali lagi ke lembar rekomendasi ini nah lalu bapak ibu mau berfokus ke penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar nah lalu bapak ibu lihat lagi di di urayan kegiatan arkas yang ada di sini nah kalau misalkan bapak ibu mau melakukan deskripsi benahnya itu berarti misalkan kita pilih pengadaan bahan referensi nah lalu bapak ibu tambahkan di sini jadi pengadaan bahan referensi lalu melakukan rapat mingguan menggunakan modul numerasi nah dari sini kita masukkan kembali ke dalam lembar kerja arkas nah dimana untuk penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform mereka mengajar itu kita mau kegiatannya adalah pengadaan bahan referensi lalu untuk penjelasan kegiatannya kita lakukan pembelian materi buku modul yang terkait dengan numerasi nah lalu ada berapa buku yang kita anggarkan dalam satu tahun nah di sini kita tulis berapa buah dan total anggaran yang dibutuhkan berapa jadi Bapak Ibu untuk lembar kerja arkas ini sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke lembar rekomendasi PBD jadi kalau misalkan dana dana bos yang Bapak Ibu miliki dalam satu tahun tidak cukup ini nanti bisa diedit lagi Bapak Ibu disesuaikan lagi jadi semua rekomendasi PBD ini sebetulnya berbasisnya ada tiga Bapak Ibu yang pertama adalah kebutuhan dari satuan pendidikan lalu dari sumber dayanya juga dan dari anggaran yang dimiliki Bapak Ibu jadi semua bisa disesuaikan tergantung dengan satuan pendidikan Bapak Ibu nah lalu nanti setelah itu dari lembar kerja arkas ini yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi arkas Bapak Ibu begitu nah jadi Bapak Ibu yang saya sarankan adalah begitu Bapak Ibu mengunduh rekomendasi PBD ini Bapak Ibu mohon agar Bapak Ibu dapat membaca dulu panduannya nanti akan ada panduannya di halaman pertama ini Bapak Ibu bisa dilihat dulu dibaca dulu lalu prioritas rekomendasi ada lima lalu Bapak Ibu melihat seluruh rekomendasi lalu Bapak Ibu berfokus pada lembar dua prioritas rekomendasi jadi Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengurangi sesuai dengan kondisi satu menambahkan Bapak Ibu masing-masing lalu masuk ke urayan kegiatan arkas yang disesuaikan dengan kegiatan yang tadi kita sudah buat di sini Bapak Ibu nah lalu selanjutnya dimasukkan ke lembar kerja arkas lalu setelah dari sini jika dari total anggarannya sudah sesuai Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam aplikasi arkas begitu Bapak Ibu kalau untuk satuan pendidikan dasman nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai satuan pendidikan lembar PBD untuk satuan pendidikan paut Bapak Ibu nah ini adalah jadi caranya itu sama seperti tadi yaitu ketika Bapak Ibu login ke platform rapor pendidikan jadi memang dulu setelah launching rapor pendidikan ini memang paut itu karena tidak mengikut asesmen nasional paut ini tidak memiliki laporan sama seperti jenjang dasaran menengah nah tapi kali ini Bapak Ibu Bapak Ibu jika ingin mengunduh lembar PBD kami sarankan agar Bapak Ibu dapat login ke platform rapor pendidikan lalu Bapak Ibu masuk ke tindak lanjut disini ada fitur tindak lanjut nah Bapak Ibu bisa klik indikator rapor pendidikan disini nah apa sih yang dapat kita lihat dari indikator rapor pendidikan bentuknya seperti ini Bapak Ibu jadi ada indikator untuk paut indikator dimensi D dan E sebagai transformasi sekolah menuju paut berkualitas Bapak Ibu bisa baca disini banyak penjelasan mengenai indikator indikatornya Bapak Ibu ada sekitar 20 halaman nah lalu di bagian bawahnya Bapak Ibu unduh lembar PBD nah lembar PBD-nya itu seperti apa sih nah lembar PBD-nya itu seperti ini Bapak Ibu nah jadi pertama-tama Bapak Ibu mohon dibaca dulu dibaca aku ini jadi disini terlihat jelas penjelasannya nah lalu untuk melakukan PBD itu untuk paut itu ada 4 lembar yang harus diisi Bapak Ibu nah jadi ada 4 lembar yang pertama adalah evaluasi diri jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke evaluasi diri nah Bapak Ibu juga bisa baca dulu apa sih yang perlu dipahami tentang evaluasi diri nah lalu ini ada tabel indikatornya nah lalu Bapak Ibu kalau scroll ke bawah ini adalah tabel evaluasi diri ini jadi berisi bertujuan membantu satuan paut untuk melakukan evaluasi diri jadi satuan paut itu mengisi sendiri karena satuan paut tidak mengikuti asas penasional ini Bapak Ibu jadi lembar ini harus diisi sejujur-jujurnya Bapak Ibu jadi sejujur-jujurnya serela-relanya gitu sesuai dengan kondisi satuan paut jadi disini itu Bapak Ibu di setiap indikator ini Bapak Ibu tuh bisa melihat jadi disini ada penjelasannya apakah bisa memilih lebih dari satu atau tidak nah ini saya kasih contoh Bapak Ibu untuk indikator D1 jadi kita isi disini nanti akan terlihat Bapak Ibu kalau misalkan hanya ada dua yang terisi maka dia hasil evaluasinya perlu pengembangan nah lalu kalau kita isi lagi ini nanti kondusif nah atau kalau isi semuanya maka akan prima nah oke lalu nanti diisi sampai bawah Bapak Ibu jadi ini agak lumayan panjang Bapak Ibu tapi Bapak Ibu lihat bahwa ini apakah nanti diisinya hanya satu disini ada penjelasannya jadi untuk setiap indikator ini nanti akan ada penjelasannya apakah Bapak Ibu bisa mengisi lebih dari satu ataukah hanya diisi satu Bapak Ibu jadi ini masih ada masih terus ke bawah sampai elemen yang di bawah ini indikator dimensi E nah jadi Bapak Ibu untuk lembar evaluasi diri ini Bapak Ibu harus mengisinya sampai selesai Bapak Ibu jadi ini sampai ada halaman di baris 212 Bapak Ibu jadi jika Bapak Ibu tidak mengisi dengan lengkap maka nanti di lembar dua ini datanya tidak akan masuk Bapak Ibu jadi dari lembar satu evaluasi diri ini akan otomatis masuk ke dalam lembar dua identifikasi nah kalau untuk tadi ini ada empat prioritas memang ini adalah prioritas dari PAUT jadi ini yang merupakan fokus perencanaan yang disarankan untuk dijadikan indikator prioritas Bapak Ibu sedangkan untuk yang berwarna merah ini adalah tadi yang Bapak Ibu nilai sesuai dengan evaluasi diri jadi tadi ada warnanya merah tergantung dengan capaiannya ini ada warnanya biru hijau dan biru nah lalu dari sini ini agak mirip dengan untuk lembar PBD untuk dasaran menengah nah jadi empat ini disarankan untuk masuk berapa banyak sih yang boleh dipilih nah jadi kalau kita tahu bahwa kita sesuaikan lagi dengan sumber daya di satuan paut nah jadi sebetulnya boleh lebih dari empat jadi maksimal sebetulnya lima tapi buka sumber dayanya memang sudah baik boleh dipilih lebih dari lima akan tetapi jangan lebih dari sepuluh Bapak Ibu jadi difokuskan dulu kepada mungkin kita buat lima gitu Bapak Ibu kita tambahkan oh menurut Bapak Ibu mungkin ini kalau di lembar PBD paut ini ini tidak diurutkan sesuai seperti algoritma seperti tadi di dasmen Bapak Ibu jadi ini tidak diurutkan berdasarkan skor atau apa jadi Bapak Ibu bisa pilih jadi misalkan Bapak Ibu ingin asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran nah Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu tambahkan ke dalam sini gitu nah lalu kita lanjut Bapak Ibu setelah memilih fokus perencanaannya apa jadi kalau untuk memilih fokus perencanaan di sini tidak bisa copy paste Bapak Ibu jadi Bapak Ibu harus pilih ini ada drop down nah Bapak Ibu klik terus Bapak Ibu sesuaikan dengan di tabel 3 nah lalu kita masuk ke lembar berikutnya nah di sini tadi kan ada 4 indikator prioritas Bapak Ibu nah ini ada diberikan akar masalahnya apa gitu nah lalu di sini ada dari akar masalah itu apa saja sih kegiatan benahinya gitu jadi ini ada pilihannya di sini yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam tabel yang disediakan Bapak Ibu jadi tadi ada selanjutnya di lembar ini Bapak Ibu bisa copy paste dari lembar identifikasi jadi Bapak Ibu bisa copy paste Bapak Ibu pindahkan ke dalam sini ke dalam tabel 7 ini diidentifikasi lalu refleksinya akar masalahnya apa nah untuk D1 tadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel di atasnya Bapak Ibu D1 itu akar masalahnya kira-kira apa ya nah di sini ada akar masalahnya satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran nah Bapak Ibu bisa masukkan bisa copy paste juga akar masalahnya di sini Bapak Ibu bisa dipindahkan nah lalu untuk benahinya nah benahi itu tadi ada kolom di atas Bapak Ibu kalau satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran itu benahinya itu seperti apa nah nanti kegiatan benahinya Bapak Ibu bisa pilih apakah menurut Bapak Ibu kegiatan benahinya ini lebih cocok yang mana Bapak Ibu jadi misalkan Bapak Ibu pilih kegiatan benahinya itu yang bagian atas kegiatan belajar bersama untuk penguatan kualitas perencanaan pembelajaran nah lalu kegiatan RKSnya apa nah ini nantinya akan dipindahkan ke sini Bapak Ibu ke lembar 4 jadi dari sini Bapak Ibu bisa copy benahi dan kegiatan RKSnya apa lalu Bapak Ibu pindahkan di sini penyusunan dokumen perencanaan lalu deskripsi rincian belanjanya itu apa yang dibutuhkan jadi misalkan butuh kertas untuk dokumen perencanaan pembelajaran lalu Bapak Ibu butuh kertas 5 rim lalu totalnya 500 ribu lalu ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu untuk item-item yang lain yang ada di sini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan tenaga pendidik di sekolah Bapak Ibu jadi bisa berdiskusi mengenai apa ya yang bisa dibenahi dari indikator prioritas di sini Bapak Ibu yang nanti bisa dimasukkan ke dalam rancangan RKAS nah begitu Bapak Ibu jadi kalau untuk paut ini Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah unduh di platform rapor pendidikan lalu diisi lembar evaluasi diri lalu jangan lupa file ini disimpan Bapak Ibu untuk yang dasmen juga jangan lupa file ini disimpan lalu nanti diterapkan Bapak Ibu jadi kalau untuk lembar ini untuk yang paut khusus untuk paut bisa diunduh di pautpedia Bapak Ibu begitu nah sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi untuk dasmen dan paut mungkin saya kembalikan kepada Mbak Riri terima kasih ya terima kasih atas paparannya Ibu Maria informasi baru ini sangat bermanfaat sekali ya mengenai perencanaan berbasis data jadi platform rapor pendidikan ini memang sangat bermanfaat dan mempermudah untuk satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran sekolah selain itu selain itu juga satuan pendidikan dapat mengunduh laporan rapor pendidikan dan rekomendasi PBD-nya dalam platform dan dapat menggunakannya untuk proses identifikasi refleksi dan benahi baik saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab waktu sesi tanya jawab akan dilakukan kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu sekalian baik untuk saat ini saya buka sesinya saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan sudah banyak sekali ya yang ada di kolom chat baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Youtube gitu ya baik saya akan bacakan pertanyaan yang pertama itu dari Pak Darno dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul yang tujuan pertanyaannya itu untuk Pak Jihad ya jadi untuk pertanyaan pertama apa dasar hukum atas nomenklatur indikator yang ada pada rapor pendidikan dan terkait pemenuhan SPM bidang pendidikan nih Pak apakah indikatornya sudah masuk di rapor pendidikan nah baik kalau misalnya begitu saya langsung persilahkan Pak Jihad untuk menjawab pertanyaannya ya Pak oke terima kasih Mbak Riri ini dari Pak Darno ya Dinas Pendidikan Gunung Kidul pertanyaannya bagus sekali Pak Darno kita memang aparat sivil negara harus mengikuti aturan ya dasar hukumnya apa gitu ya untuk indikator rapor pendidikan nah itu ada SK keputusan BESKAP itu ada SK Kepala BSKAP nomor 38 garis miring H garis miring M garis miring 2022 tentang indikator profil pendidikan satuan dan daerah di atasnya lagi Bapak kita juga sudah menerbitkan payung hukumnya terkait dengan rapor pendidikan ini ada dasar hukumnya PP57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan nah kemudian diturunkan menjadi Permendikbud nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap paut digdas digmen nah terakhir indikator khusus indikatornya di Kepala BSKAP tadi yang sudah saya sampaikan jadi memang semua sudah legal sudah ada dasar hukumnya dan juga kuat dari PP Permendikbud sampai ke SK Kepala BSK kemudian yang kedua terkait dengan pemenuhan SPM SPM itu bagian tidak tahu adalah standar pelayanan minimal yang di bidang pendidikan yang dijadikan kinerja daerah nah apakah indikatornya sudah masuk di rapor pendidikan indikator ini dalam SPM kita sudah sinkron dengan KEMDA jadi dalam hal ini sudah kita masukkan SPM di bidang pendidikan mengacu pada rapor pendidikan dan Mas Menteri telah menerbitkan surat nomor 1609 dari semiring MPK titik A garis miring PR titik 07 titik 00 garis miring 2022 tanggal 7 Maret tahun 2022 tentang indikator kinerja urusan pendidikan kabupaten kota jadi Mas Menteri menyediakan daftar sub kegiatan dan indikator standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai prioritas nasional untuk menjadi referensi nomenklatur kegiatan dan penganggaran di daerah jadi kegubernur kebupati wali kota sudah dapat surat resmi dari Mas Menteri untuk mengacu indikator-indikator SPM ini yang sudah kita simponkan dengan indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan sehingga kita menginginkan bahwa acuan kita untuk kualitas satuan pendidikan sama baik itu dari camp dagri melalui kinerja daerah maupun dari kinerja sekolah mungkin itu Mbak hanya dua itu ya Mbak Riri baik Pak Jiha terima kasih banyak jadi memang untuk dasar hukumnya ini sudah kuat sekali dan indikatornya juga sudah tersinkronisasi dengan Kemendagri sehingga cukup tervalidasi juga datanya baik jawabannya sudah cukup lengkap Pak Jiha baik saya akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Maria dari Gostek Edu ini ada dari Pak Asmi dari SMPN 22 Takengon untuk pertanyaannya adalah apakah ARKAS sudah mewadahi item atau kegiatan kegiatan yang berdasarkan rapor pendidikan baik silakan saya persilahkan Mbak Maria untuk menjawab ya baik Pak Asmi terima kasih atas pertanyaannya jadi apakah ARKAS sudah mewadahi item atau kegiatan kegiatan berdasarkan rapor pendidikan ya jadi kegiatan ARKAS itu memayungi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dimana informasinya itu bisa didapatkan dari rapor pendidikan jadi kami itu sudah memetakkan kegiatan di ARKAS itu dengan di rapor pendidikan jadi bisa dilihat di urayan kegiatan ARKAS Pak Asmi begitu jawaban dari saya terima kasih baik terima kasih Mbak Maria jadi Pak Asmi kalau misalkan nanti mau melihat kode-kode kegiatan yang ada di ARKAS itu juga terlampir di merekomendasi PBD-nya jadi nanti sudah sama jadi nanti Pak Asmi juga bisa melakukan perencanaannya berdasarkan dari kode kegiatan yang ada di ARKAS juga terima kasih banyak Mbak Maria atas jawabannya cukup jelas untuk jawabannya saya lanjutkan lagi ada pertanyaan untuk Mbak Maria lagi dari Ibu Syukrawarti dari TK Mandiri Cerdas Berbudi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghubungkan permasalahan yang ditemukan di sekolah dengan ARKAS yang akan dibuat sehingga bantuan BOP menjadi tepat sesuai kebutuhan sekolah saya persilahkan Bu Maria untuk menjawab pertanyaannya baik terima kasih atas pertanyaan Ibu Syukrawarti bagaimana cara menghubungkan permasalahan yang ditemukan di sekolah dengan ARKAS yang akan dibuat jadi BOP-nya menjadi tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah jadi tadi seperti yang tadi saya sempat paparkan jadi Satuan PAUD dapat mengikuti fitur rekomendasi PBD yang ada di platform nah jadi untuk jenjang PAUD itu dapat menggunakan lembar PBD PAUD yang dapat diunduh di platform rapor pendidikan nah jadi Ibu Syukrawarti ini bisa login ke dalam platform rapor pendidikan lalu mengunduh lembar PBD ini dan lembar PBD itu yang tadi sudah diisi dapat digunakan sebagai alat bantu menyusun perencanaan dan penganggaran termasuk penggunaan BOP begitu terima kasih itu jawaban dari saya baik berarti memang untuk lembar PBD PAUD tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya sama Ibu Maria bahwa bisa diunduh lewat platform rapor pendidikan di bagian tindak lanjut oke saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Jihad dari Ibu Nuraini dari SDN 5 Dedak oke pertanyaannya adalah apakah mutu rapor pendidikan berkaitan dengan survei lingkungan belajar saya persilahkan Pak Jihad untuk menjawab pertanyaannya terima kasih Mbak Riri ya Bu Nuraini ini kalau kita jawab apakah berkaitan sangat berkaitan sekali tadi sudah saya paparkan juga ada 9 data acuan rapor ada terkait dengan apa namanya DAPODI AN assessment kompetensi ada survei karakter survei lingkungan belajar dan sebagainya ada 9 salah satunya survei lingkungan belajar nah survei lingkungan belajar memang untuk salah satunya melihat betul atau kualitas di satuan pendidikan karena disana ada 9 aspek yang ditanyakan ada terkait dengan kualitas pembelajaran di kelas refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru ada kepemimpinan instruksional ada iklim keamanan sekolah iklim kebinaikan ada setaran gender ada inklusivitas ada dukungan orang tua ada program sekolah ada latar belakang dari responden murid dan sebagainya jadi benar-benar ini suringer ini ya terkait di rapor pendidikan nah kemarin Bapak Ibu di 31 Agustus sudah keluar rapor pendidikan bagi yang sudah mengikuti susulan ya untuk yang AN 2021 tidak bisa tidak mengikuti dan mengikuti susulan sudah dimasukkan nah kalau Bapak Ibu tidak ada masih belum bisa yang ada yang kosong datanya ya kami harapkan nih untuk berikutnya ini masih ada susulan juga ya di 2022 ya nanti mungkin bisa diisi makanya Bapak Ibu diharapkan memaksimalkan keterisian karena ya ini untuk bahan refleksi Bapak Ibu gitu ya untuk bahan refleksi kemudian Bapak Ibu ini memang perlu diingat ya rapor pendidikan ini bukan untuk mempermarutkan sekolah jadi kita memang harus memiliki etika ya Bapak Ibu jika kita ingin menasehati perlu pribadi private gitu ya jadi tidak perlu kita umumkan di forum atau di publik karena itu akan mempermalukan demikian juga kepada siswa siswa juga kalau kita ingin memperbaiki siswa tidak perlu diumum tidak perlu mempermalukan karena manusia itu ya memang kalau diberi nasehat ya harus private gitu ya ini adalah apa rapor pendidikan ini adalah untuk refleksi dan perencanaan berbasis data bukan untuk mempermalukan bukan untuk di ranking-ranking gitu ya dan ini memang perlu juga untuk intervensi dari pemerintah daerah dengan pendampingan yang asimetri jadi perlu diingat seperti itu terima kasih Mbak Riri baik Pak Jihad berarti memang sangat berkaitan sekali ya bahwa data dari Surlingjar ini sudah terintegrasi dengan rapor pendidikan sehingga memang kalau misalkan dibilang sekolah bisa melihat hasil Surlingjarnya itu bisa dilihat lewat rapor pendidikan juga dan mohon diperhatikan juga bagi teman-teman di satuan pendidikan yang kemarin mengikuti asesmen nasional susulan mohon untuk melakukan pengecekan hasil asesmen nasionalnya di rapor pendidikan baik saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Sayuti ini ditujukan untuk Ibu Maria dalam rangka efektivitas pemberian layanan pendampingan analisis rapor pendidikan pada sekolah binaan apakah pengawas sekolah diberikan akses untuk mendownload rapor pendidikan pada satuan pendidikan binaan masing-masing nah ini memang pertanyaan yang memang sering ditanyakan ya Ibu Maria baik di BIMTEK maupun di kolom help desk kita ya nah mungkin Mbak Maria bisa melakukan konfirmasi kembali terkait hal ini silakan Mbak Maria ya baik terima kasih Pak Muhammad Sayuti atas pertanyaannya mengenai akses untuk pengawas nah jadi untuk pengawas ini sebetulnya untuk melihat rapor rapor pendidikan sekolah binaannya itu jadi karena pengawas itu adalah supervisi dari sekolah binaannya jadi supaya kerjasama antara sekolah dan pengawas itu semakin dekat dan erat jadi untuk pengawas itu mungkin dapat menghubungi sekolah binaannya agar dapat mengakses rapor pendidikan begitu jadi jadi pengawas bekerjasama dengan sekolah untuk melakukan perbaikan pada sekolah tersebut begitu terima kasih Mbak Riri baik terima kasih banyak jadi sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari Ibu Maria nah ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Maria dari Pak Suyipno Korwil Dikdaya Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur pertanyaannya adalah beberapa kepala sekolah di Korwil saya belum mendapatkan akses rapor pendidikan baik karena mutasi kepala sekolah maupun lupa password langkah apa yang perlu dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala di atas baik ini saya persilahkan kembali Mbak Maria untuk menjawab pertanyaannya ya terima kasih Pak Suyipno jadi ada kasus kepala sekolah belum bisa mengatasi rapor pendidikan karena mutasi kepala sekolah lalu juga karena lupa password nah untuk kasus lupa password dan mutasi kepala sekolah jadi nanti akan ada link yang kami kirimkan jadi link pusat bantuan jadi nanti Pak Suyipno nanti mohon diinformasikan kepada kepala sekolah kepala sekolah tersebut jadi nanti ada link mungkin dari tim kami akan menuliskan di kolom chat mengenai linknya link Zendesk nah jadi nanti diutarakan disitu jadi nanti akun belajar ID-nya apa lalu kendalanya apa NPSN-nya berapa gitu jadi dijelaskan sedetail-detailnya agar dari tim helpdesk kami bisa membantu jadi untuk yang mutasi kepala sekolah itu sebetulnya itu kan karena sedang adanya sinkronisasi Dapodik dengan belajar ID tapi memang karena masih bertahap jadi mungkin belum berubah jadi sebetulnya kalau misalkan data di Dapodik sudah sesuai nanti akan tersinkronisasi ke belajar ID dan nanti akan otomatis berubah di rapor pendidikan tapi mungkin karena masih bertahap Bapak Ibu jadi mungkin Bapak Ibu bisa ke pusat bantuan jadi nanti semua kendalanya bisa dijelaskan secara detail nanti linknya juga akan kami tuliskan di kolom chat Bapak Ibu begitu untuk masalah mutasi kepala sekolah dan lupa password jadi Bapak Ibu bisa segera mengakses rapor pendidikannya terima kasih baik terima kasih Ibu Maria atas jawabannya jadi nanti akan disertakan link untuk ke helpdesk ya Ibu Maria agar nantinya permasalahan-permasalahan terkait akses untuk ke rapor pendidikan dapat diatasi lewat helpdesk baik kalau begitu saya lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Aryadi B2 PMP Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk Pak Jihad ya jadi pertanyaannya adalah bagaimana kegiatan PBD bagi satuan pendidikan yang belum keluar rapor pendidikannya karena kuota responden AKM tidak terpenuhi baik saya persilahkan Pak Jihad untuk menjawab pertanyaannya oke Pak siapa tadi Pak Pak Ariasdi Pak Ariasdi ya Pak Ariasdi bagaimana kegiatan PBD bagi satuan pendidikan belum keluar rapor pendidikannya karena kuota responden AKM tidak terpenuhi satuan pendidikan belum keluar rapor pendidikannya atau belum mengikuti atau responden Tidamunis syarat akan dilakukan AN susulan jadi nanti bisa mengikuti AN susulan nah yang tahun lalu yang susulan sudah bisa diakses nih per Agustus kemarin mengundangkan AN susulan nah namun walaupun masih ada yang kosong-kosong satuan pendidikan tetap dapat menerapkan perencanaan berbasis dasa prinsip-prinsip PBD dengan data-data yang ada kita lakukan yang penting prinsipnya prinsip perencanaan berbasis adalah melakukan identifikasi dari masalah-masalah yang ada berdasarkan data yang ada Bapak Ibu juga bisa mengakses sendiri bisa ngecek sendiri di lingkungan sekolahnya kalau apabila itu masih kosong-kosong bisa diakses sendiri kemudian refleksi kita melakukan akar masalahnya apa kita refleksikan dan kita melakukan benahi dan menggunakan hasil evaluasi ini atau kondisi satuan pendidikan di masing-masing di ases masing-masing atau mungkin gurunya sudah tahu segala macam intinya Bapak Ibu hasil AN ini adalah digunakan untuk rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data dan apabila masih ada keterbatasan-keterbatasan itu normal karena memang ini baru jadi Bapak Ibu mohon untuk berikutnya bisa tetap kita cek Bapak Ibu Kepala Sekolah Kepala Satuan Pendidikan bisa ngecek keterisian jadi kita pandu nanti kita koordinasikan supaya semuanya terisi dan bisa masuk di rapor pendidikan jika tidak jangan khawatir tetap bisa menggunakan prinsip-prinsip PBD dan langsung bisa dilaksanakan di sekolah dengan tambahan-tambahan hasil-hasil dari masing-masing sekolah yang penting adalah prinsip nyekolah pikirnya mungkin itu Mbak Riri baik terima kasih Pak Jihad jadi baik kalau misalkan ada tuan pendidikan yang partisipasi AKM tidak terpenuhi dapat mengikuti ayam susulan dan jika saat mengikuti ayam susulan masih belum menuhi syaratnya itu bisa menggunakan data yang ada saja karena memang prinsipnya kita itu melakukan identifikasi dari data-data yang memang sudah ada jadi mohon tetap melakukan perencanaan berbasis data dengan data yang ada baik kalau begitu saya lanjutkan kembali nih untuk pertanyaan kepada Ibu Maria yaitu dari Ibu Eka Ayu Wulan dari SPD dari KB itu kelompok belajar ya gigih galantri bagaimana mekanisme PBD yang dapat dilakukan oleh sekolah apakah diisi oleh semua pendidik beserta Kepala Sekolah atau hanya operator lembaga saja baik saya persilahkan Ibu Maria untuk menjawab pertanyaannya oke untuk pertanyaan dari Ibu Eka Ayu Wulan Sari nah jadi arkas ini bisa diakses persatuan pendidikan oleh Kepala Sekolah akan tetapi Kepala Sekolah itu bisa bekerja sama dengan warga sekolah jadi ada Kepala Sekolah guru tenaga kependidikan lainnya lalu Komite Sekolah untuk mendiskusikan perencanaan dan penganggaran ini jadi bisa dilakukan bersama-sama dengan warga sekolah begitu Mbak Riri baik terima kasih jawabannya ini ada satu pertanyaan lagi ya ini untuk Ibu Maria dari Ibu Eka Titi Suryani dari Distrik Pora Kabupaten Buleleng pertanyaannya adalah apakah fitur PBD kesetaraan paket A B dan C sama dengan fitur PBD pendidikan dasar dan menengah baik silahkan dijawab Ibu Maria oke pertanyaan dari Ibu Eka Titi Suryani oke jadi apakah fitur PBD kesetaraan paket A B C sama dengan fitur PBD pendidikan dasar dan menengah ya jadi fitur PBD yang digunakan di jenjang di jenjang dasar menengah dapat digunakan untuk perencanaan berbasis data untuk jenjang kesetaraan begitu Mbak Riri baik saya lanjutkan kembali ini sepertinya masih ada beberapa pertanyaan lagi ya mungkin kita bisa jawab dengan singkat padat dan jelas ini pertanyaan untuk Ibu Maria lagi nih kayaknya banyak yang ngefans nih ya sama Ibu Maria ini pertanyaannya adalah dari Pak Doni Dinas Pendidikan Kota Tomohon pertanyaannya adalah apakah pada platform rapor pendidikan disediakan juga otomasi PBD untuk kabupaten kota silahkan dijawab Ibu Maria oke baik untuk Pak Doni pertanyaannya apakah platform rapor pendidikan disediakan juga otomasi PBD untuk kabupaten kota jawabannya saat ini belum masih untuk satuan pendidikan saja namun nanti akan akan dikembangkan untuk kabupaten kota begitu baik oke kayaknya sepertinya waktunya sudah habis gitu mungkin saya akhiri untuk sesi tanya jawabnya terima kasih atas antusiasmenya ya para peserta webinar dan juga narasumber yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sangat baik dari para peserta sebelum saya menutup mungkin saya ingin memberikan closing statement sedikit gitu ya dari para narasumber mungkin saya mulai dari pajihat terlebih dahulu ya terima kasih ini luar biasa kita tangkap semangatnya kita apresiasi antusiasme dari bapak ibu dari satuan pendidikan bapak ibu fasilitator kelompok gerak bapak ibu dari dinas pendidikan marilah sama-sama kita membahu-membahu untuk melaksanakan ini karena ini penting perencanaan berbasis data identifikasi refleksi dan denahi mari sama-sama kita lakukan prinsipnya dan kita bantu dengan menggunakan teknologi fitur otomasi di rapor pendidikan mungkin itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ibu mariah untuk closing statementnya iya terima kasih mbak riri kalau dari saya mungkin bapak ibu saya harapkan agar dapat mengakses platform rapor pendidikan jika masih banyak kendala kami mohon maaf karena platform ini masih terus kami kembangkan masih jauh dari sempurna kami butuh bapak ibu dan saran bapak ibu untuk pengembangan ini jika ada kendala jangan sungkan-sungkan dilaporkan di halaman rapor pendidikan itu ada butuh bantuan bapak ibu bisa tulis di situ jika ada kendala tim helpdesk kami akan membantu lalu mulai gunakan platform rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan di satuan pendidikan bapak ibu terima kasih mohon maaf jika ada salah kata terima kasih bapak ibu baik terima kasih untuk pemaparan materi dari para narasumber semoga bapak ibu sekalian dapat dengan baik memahami materi yang telah disampaikan saya selaku moderator memohon maaf segala kekurangan atau kesalahannya dari perbuatan ataupun perkataan selama webinar ini berlangsung saya juga ingin berterima kasih atas antusiasme dan perhatian dari para peserta dengan begitu saya persilahkan kembali kepada Mbak Rika untuk memandu acaranya sebagai MC terima kasih baik terima kasih kepada para narasumber Bapak Winer Jihad Akbar SSEMAK dan juga kepada Mbak Maria Teresia STMBA dan Mbak Amarina Abaskoro Eskel selaku moderator Bapak dan Ibu yang kami hormati telah kita simak bersama tadi paparan materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kami mohon maaf bila semua pertanyaan tidak dapat terjawab pada kesempatan ini dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk itu kami mohon kesebihan Sekretaris Direkturat Jenderal Paut Dick Daswen berkenan memberikan pesan-pesan utama dan menutup acara webinar secara resmi Dengan hormat Bapak Dr. Sutanto SHMA kami persilahkan Baik terima kasih Bapak Ibu semuanya saya awali dengan membaca pantun melati kuntum tumbuh melata tumbuh merebah di pohon cemara Assalamualaikum mulainya kata saya sampaikan di pembuka bicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Salam syaftara untuk kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Standar Kuribulum Asesmen Pendidikan yang sudah meninggalkan kita bersama tadi Yang saya hormati BLT Direktur SMA Pak Cekat Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota yang hadir pada pertemuan pagi ini Yang saya hormati teman-teman saya Kepala B2BMP dan BBMP dari 34 Provinsi Yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Tanah Air yang juga bergabung pada kesempatan hari ini Mungkin juga ada Bapak Ibu Guru juga ikut serta dalam webinar pagi ini dan yang saya hormati seluruh stakeholders pendidikan yang juga hadir pada pagi hari ini Saya kira kita bersyukur pada Allah yang telah banyak memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti seluruh rangkaian webinar pada pagi hari ini dan saya kira Bapak Ibu sudah memberikan banyak materi yang disampaikan oleh para nanus pemertan ladang luas tumbuh bambu membangun bubuk di tepi rawa dana BOS dan BOP sangat membantu biaya operasional satuan pendidikan kita Bapak Ibu yang saya hormati yang pertama saya ucapkan terima kasih tentunya karena telah hadir dan telah mengikuti semua rangkaian acara tadi dari penjelasan para narasumber kita dan saya kira saya sangat menilai sangat baik sangat penting pertemuan pagi ini webinar pagi ini karena dengan webinar ini kita semua dapat melaksanakan akan dapat melaksanakan rencana berbasis data dengan baik dan tentunya dari webinar ini kita juga bisa akan dapat memanfaatkan sebuah inovasi otomasi di platform rapor pendidikan Bapak Ibu yang saya hormati tentunya kita tidak dan kami tidak akan bosan-bosanya untuk mengingatkan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar karena kebijakan Merdeka Belajar berkujuan untuk melakukan transformasi satuan pendidikan dalam hal ini dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh Indonesia saat ini kita tahu sudah tadi juga disampaikan Pak Kepala Badan kemudian juga disinggung oleh Pak Jihad bahwa kita sudah mencapai 22 episode kebijakan Merdeka Belajar dan salah satunya yang hari ini dibahas adalah episode yang ke-19 terkait dengan kebijakan rapor pendidikan Bapak Ibu yang saya hormati rapor pendidikan adalah alat untuk menilai kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan tentunya disini layanan pendidikan dasar dan orang nah kali ini juga sudah diatur di dalam permenikut RISTEK nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan paut dasar dan pendidikan menurut banyak yang bertanya dan bahkan juga ada yang beberapa pemerintah daerah salah mengartikan bahwa rapor pendidikan ini adalah tadi untuk menilai kinerja satuan pendidikan bukan alat bantu kita apa itu untuk bukan untuk menghukum atau menghabingi siapa saja bukan untuk melakukan pemeringkatan satuan pendidikan dan bukan untuk membandingkan capaannya jadi rapor pendidikan adalah apa untuk menilai kinerja satuan pendidikan kita nah Bapak Ibu yang saya hormati tadi juga sudah disampaikan oleh para nasumber apa hubungannya rapor pendidikan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan jawabannya adalah perencanaan berbasis data jadi perencanaan berbasis data yang memanfaatkan rapor pendidikan untuk mengidentifikasi dari merefleksi dan memenai permasalahan permasalahan untuk pendidikan dengan cara yang lebih sederhana dan bermakna jadi tadi cara teknis sudah dijelaskan bagaimana melakukan apa itu Mbak Teresia tadi sudah menjelaskan cara teknis bagaimana melakukan sebuah perencanaan berbasis data yang akan dituangkan di dalam arkas di satuan pendidikan masing-masing dengan melihat rapor pendidikannya nilainya bagaimana tentang literasi inumerasi pendidikan karakter dan lingkungan belajarnya kemudian di dalam rapor di platform rapor pendidikan itu diberikan beberapa pilihan dalam kategori benahi bagaimana memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di masing-masing satuan pendidikan tentunya di dalam satuan pendidikan akan variatif yang tidak sama masalahnya tentunya juga ada yang mirip-mirip nah nanti di dalam platform itu bisa diberikan bisa memilih tentunya tidak harus tapi Bapak Ibu ketika mempunyai metode sendiri punya jalan keluar punya cara sendiri itu juga sangat dipergolikan nah Bapak Ibu yang saya hormati merangkum sedikit tentang platform rapor pendidikan yang tadi kita bahas tadi dari pagi merupakan sebuah aplikasi yang menampilkan informasi indikator-indikator hasil dari evaluasi sistem pendidikan atau program pendidikan yang menggambarkan lima dimensi yang merefleksikan delapan standar standar nasional jadi intinya di dalam platform program pendidikan seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati hari ini kita juga telah mendengar dan belajar banyak bagaimana mengakses platform rapor pendidikan tadi disampaikan oleh Teresia dan bagaimana juga disampaikan tadi mengunduk file Excel-nya laporan rapor pendidikan satuan pendidikan yang telah mencapai yang kami tahu sampai sekarang yang sudah apa itu mengunduk ya rapor pendidikan itu sudah tercatat ada 140-an ribu satuan pendidikan nah tentunya target kita semakin banyak satuan pendidikan semakin baik yang sudah mengunduk bahkan mempelajari dan bahkan sudah memulai membuat perencanaan kebasis data nah tentunya karena baru 140 ribu satuan pendidikan satuan pendidikan kita itu termasuk mautnya kalau sampai SD, SMP, SMA, SMA itu sekitar 216 ribu nah baru 140 ribu kalau tambah maut 400 sekitar 406 ribuan luar biasa masih banyak jadi kita masih punya banyak PR untuk mendorong satuan pendidikan agar segera mengakses rapor pendidikan saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan yang belum memiliki akun belajar.id segera melakukan registrasi dan yang sudah memiliki tetapi belum mengaktifasi juga segera melakukan aktifasi Bapak Ibu yang saya hormati kita tahu hari ini kita lakukan webinar ini karena saat ini kita sedang dan akan memasuki masa perencanaan tahun 2023 termasuk untuk merencanakan di BOS dan BUB tahun 2023 nah tentunya hari ini merupakan bekal yang baik bagaimana kita akan membuat perencanaan berbasis data yang ada di karkas Bapak Ibu di setiap Satuan Pendidikan saya kira perencanaan yang tepat dan efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan pemanfaatan BOS dan BUB dan setiap tahun kita selalu berusaha untuk memperbaiki proses itu tadi Pak Sihan sudah menyinggung bahwa anggarannya cukup besar 56 triliun lebih dana BOS dan BUB itu dana dari negara dan asalnya dari rakyat dan tentunya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu dan para guru karena diberikan bantuan BOS dan BUB itu harus bertanggung jawab penuh bagaimana memanfaatkan dana BOS dan BUB dengan sebaik-baiknya tentunya harus difokuskan kepada untuk peningkatan proses pembelajaran tadi juga disinggung Pak Sihan yang anggaran BOS yang sebesar itu yang digunakan untuk mendukung peningkatan peningkatan proses pembelajaran baru sedikit kebanyakan baru digunakan untuk insentif guru bagaimana kita sudah harus berpihak ke sana harus menggeser ke sana bagaimana dana BOS dan BUB itu difokuskan untuk memperbaiki proses pembelajaran ini saya kira menjadi tugas kita karena tadi uangnya cukup besar dan itu asalnya dari rakyat dan digunakan untuk digunakan perintahnya adalah digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di Satuan Kediba Bapak Ibu yang saya hormati momentum peluncuran fitur automasi percana berbasis data dipakon rapor pendidikan sangat tepat hari ini dilakukan dan sejalan dengan proses perencanaan BOS dan BIP karena Satuan Pendidikan dapat menggunakan fitur ini untuk melihat apa saja masalah utama yang perlu diselesaikan dan direkomendasikan kegiatannya yang tepat untuk tahun-tahun berikutnya jadi sekarang untuk merencanakan tahun 2023 ini saya kira perlu dipahami Bapak Ibu terutama di Satuan Pendidikan bagaimana memperbaiki perencanaan berbasis data untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Satuan Pendidikan kita Bapak Ibu yang saya hormati sosialisasi dan pendampingan terkait kebijakan perencanaan berbasis data dan platform rapor pendidikan akan terus kami lakukan baik untuk nanti pendampingan kepada pemerintah daerah juga Satuan Pendidikan kemudian juga kami lakukan untuk mitra pendidikan kita baik di pusat maupun di daerah termasuk kami juga nanti akan dibantu oleh teman-teman kami di unit pelayanan teknis di B2 BMP maupun di BMP yang ada di 34 provinsi nah sebuah dengan hal sebut saya berharap sekali lagi karena semua stakeholders dapat mendukung kegiatan ini mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan koordinasi kemudian memperdalam lagi substansi-subtansi yang terkait hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi terkait dengan rapor pendidikannya terkait dengan perencanaan berbasis data dan tentunya terkait dengan bagaimana apa itu memperbaiki untuk perencanaan di dalam arkasnya masing-masing yang bisa menjawab perbaikan dari kekurangan dari setiap Satuan Pendidikan nah tentunya apa mengakses platform rapor pendidikan bagi yang belum demi perbaikan capaian kepercintaan jadi tadi sudah kami juga bagaimana yang belum segera mengakses dan mendownload kemudian dijadikan dasar dalam pernyataan berbasis data Bapak Ibu yang saya hormati tadi di depan juga sudah disinggung oleh Pak Pala Badan tujuan akhir kita adalah bagaimana memperbaiki kualitas lulusan kita sehingga kebijakan merbeda belajar itu untuk mendorong khususnya untuk pautik dasdismen adalah untuk mendorong Satuan Pendidikan untuk melakukan transformasi nah ciri tadi sudah sampaikan juga saya mau ulangi saja ciri Satuan Pendidikan yang telah melakukan transformasi di Satuan Pendidikan melakukan transformasi di Satuan Pendidikan masing-masing yang pertama tadi berfokus pada murid bagaimana kita memperbaiki layanan tumbuh kembang anak sita agar mendapatkan layan terbaik di Satuan Pendidikan kita yang kedua bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar kita yang aman nyaman menyenangkan dan inklusif dan yang ketiga adalah bagaimana yang terakhir yang keempat adalah bagaimana agar hasil capaian belajar siswa di setiap Satuan Pendidikan selalu mengalami peningkatan terutama untuk kemampuan dasar baik literasi numerasi dan pendidikan karakter itu saya kira Bapak Ibu yang perlu dapatkan mencapai pada penutupan webinar pagi ini dana BOS dan PUP sangatlah berarti kondisinya pun luar biasa mari kita mulai benahi untuk perbaikan pendidikan yang nyata dana BOS adalah sumber dananya rapor pendidikan adalah tempat evaluasinya gunakan mekanisme perencanaan berbasis data untuk meningkatkan kinerja Satuan Pendidikan yang lebih bermakna makan roti di sebuah halaman duduk di atas sebuah bangku sepenuh hati saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saya lagi terima kasih kepada seluruh narasumber Bapak Bapak Kepala Badan Standard dan Purpulum Asesmen Pendidikan Pak Direktur SMA Ibu Maria Terisya dari tim Bapak Ibu semuanya yang terlibat dalam webinar ini mari dengan sama-sama membaca Alhamdulillah webinar hari ini saya resmi dinyatakan di tutup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Doktor Sutanto SHMA yang telah berkenan menutup acara webinar secara resmi Bapak dan Ibu yang kami muliakan dengan ditutupnya acara tadi maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua kami sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di menu chat dan materi paparan dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan dan kembali kami sampaikan jangan lupa untuk tekan like comment dan subscribe pada kanal youtube di jen baut dikdasmen akhirnya saya Rika selaku pembawa acara mewakili rekan-rekan yang bertugas pada acara ini mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara webinar ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang dan salam sehat untuk kita semua terima kasih Bapak Ibu terima kasih semuanya Bapak Ibu terima kasih Pak SES terima kasih Pak SES terima kasih Pak SES terima kasih Pak SES Pak Riri dan Pak Maria terima kasih Amerika Bapak Maria Pak Jia terima kasih banyak terima kasih semuanya dan menanggukkalah matamu Saatnya meraih Saatnya meraih Terima kasih kita menanggukkan mati Pancasila kita bernafas dalam sila-silanya kita belajar Pancasila ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Terpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini Jadilah generasi emas Cerdas berkarakter itu kita Terjumpang dan harus berangi Kita terus gorengkan prestasi Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita pelajar Pancasila Kita pelajar Pancasila